Kalau di tinjauan postaka itu tidak mesti semuanya harus dibuat citasi. Karena kalau semua paragrafnya disitasi, nanti bagian paragraf mana yang menjadi pendapat teman-teman. Berarti kan tidak ada gagasan teman-teman di dalam chapter tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Desy Anokoripasiti atau biasa dipanggil Desi. Sebelum ini saya dan Kak Putri akan menjahaskan tentang pengenalan kaidah penulisan ilmiah. Ada pun topik bahasan hari ini. Ada empat topik bahasan. Yang pertama ada pengenalan karya tulis ilmiah itu sendiri. Kemudian yang kedua ada ragam bahasa ilmiah yang akan dijahaskan oleh Kak Putri. Yang ketiga ada tips menulis efektif yang akan dijahaskan oleh Kak Putri juga. Lalu yang terakhir ada penulisan judul yang baik dan menarik yang akan saya jahaskan nanti. Lalu langsung saja, apa sih sebenarnya karya tulis ilmiah itu? Mungkin dari kita sering mendengar karya tulis ilmiah, KTI. Tapi sebenarnya apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah yaitu suatu hasil tulis atau tulisan yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan dari sistematika hingga penulisan. Yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau peninggauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode atau sistematika tertentu. Jenis-jenis karya tulis ilmiah itu sendiri sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah makalah, jurnal artikel, seperti itu. Sekripsi atau tesis itu juga salah satu contoh dari karya tulis ilmiah. Lalu selanjutnya, selanjutnya ada aturan penulisan dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah biasanya ditandai dengan penggunaan kalimat baku sebagai seragam bahasanya. Namun ada juga aturan-aturan lain. Yang pertama, karya tulis ilmiah harus menarik, menginformasikan, dan membujuk pembaca. Lalu yang kedua, karya tulis ilmiah harus ditulis dengan jelas. Yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat efektif dan kalimat baku. Kemudian yang ketiga, ada dalam penulisan karya tulis ilmiah kita harus menghilangkan kata-kata yang mengandung bias. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kata-kata yang mengandung bias? Bias. Kata-kata yang mengandung bias berarti kata-kata yang bersifat subjektif. Contohnya, dalam suatu kalimat, kondisi di suatu kota A sangat memprihatinkan. Itu kan subjektif. Mungkin bagi saya itu memprihatinkan, tapi belum tentu orang lain seperti itu. Makanya untuk penulisan dalam karya tulis ilmiah harus menghindari kata-kata seperti ini karena berkifat subjektif itu tadi. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu hindari membahas hal-hal yang tidak relevan dengan topik penelitian. Nah, ini juga salah satu poin aturan penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, misalnya ketika kita menulis penelitian tentang bahasa atau dialek bahasa tertentu, maka topik, maka hal-hal yang kita bahas harusnya ya terkait bahasa. Jadi, tidak keluar dari topik. Oleh karena itu, biasanya untuk menghindari poin yang keempat ini, di awal penulisan karya tulis ilmiah biasanya sudah ditentukan keyword atau kata kunci apa saja yang digunakan. Jadi, untuk membatasi hal-hal yang tidak relevan, untuk membatasi topik-topik penelitian itu tadi. Lalu yang kelima, yaitu jangan terlalu banyak memberi penjelasan atau penyertanya berlebihan. Lalu yang keenam, gunakan kata-kata atau diksi yang sesuai. Lalu yang ketujuh, ada gunakan kalimat sederhana, bukan yang kompleks. Lalu yang terakhir, yaitu cantumkan sumber-sumber rujukan. Nah, sumber-sumber rujukan ini juga cukup penting. Jadi, untuk penulisan karya tulis ilmiah, sumber rujukan yang digunakan tidak bisa sembarangan. Tidak bisa kita mengambil dari website tertentu, dari blog atau Wikipedia bahkan. Dan kita langsung memasukkan itu ke karya tulis ilmiah kita. Karena itu, karena sumber-sumber dari blog atau Wikipedia, keabsahannya masih belum bisa dibuktikan. Lalu selanjutnya, ada bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa tulis dan bahasa lisan itu tentunya berbeda. Karena bahasa tulis, perbedaannya apa aja, Kak? Nah, ini. Di sini ada tabel yang menjelaskan ada bahasa lisan dan bahasa tulisan. Nah, bahasa lisan biasanya menghendaki adanya lawan bicara. Karena memang dalam komunikasi sendiri, minimal dalam komunikasi itu ada dua orang. Sementara bahasa tulis dan tidak menghendaki lawan bicara. Lalu yang kedua, di lain bahasa lisan ada fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan atau biasa disebut SPOK tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata. Lalu, sementara bahasa tulisan, fungsi gramatikal ditulis secara jelas agar orang yang membaca dapat memahami. Nah, di poin ini, perdemahan umum ajaan bahasa Indonesia sangat penting untuk diterapkan dalam penyelesaian karya tulis ime sendiri. Lalu yang ke poin ketiga, yaitu terikat, bahasa lisan terikat situasi ruang dan waktu. Sementara, bahasa tulisan tidak terikat situasi ruang dan waktu. Lalu yang terakhir, makna bahasa lisan dipengaruhi oleh tinggi rendah dan panjang pendeknya nada suara. Sementara bahasa tulisan, makna dipengaruhi oleh pemakaian tanda baca. Lalu, apa sih kaitannya perbedaan bahasa tulisan-bahasa lisan ini dengan PUEBI atau PEDEMAN UMUM AJAN Bahasa Indonesia? Lebih spesifik, PUEBI mengatur semua tata bahasa yang digunakan secara tertulis dari bahasa Indonesia. Dengan kata lain, penyelesaian karya-karya ilmiah, baik berupa buku, baik berupa buku-buku teks pelajaran, buku-buku ilmiah, maupun karya tulis ilmiah lainnya menggunakan ragam baku tulis sebagai standar penyelesaiannya yaitu PUEBI. Tata bahasa untuk penyelesaian karya tulis ilmiah inilah menggunakan ragam bahasa ilmiah yang akan dijelaskan oleh Kak Putri. Oke, selanjutnya perkenalkan, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Putri Rizwani Halim atau biasa dipanggil Putri. Teman-teman, kita akan membahas lebih ke prinsipnya substansial dalam karya tulis ilmiah. Nah, karena kita membahas karya tulis ilmiah, seperti yang disampaikan pada caption general lecture kita pada sore ini, kenapa sih, apa perbedaannya pemukiman dengan permukiman, kenapa harus ada spasis setelah koma, dan kenapa ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, itu semua akan dibahas di dalam ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah ini merupakan kaidah ilmiah yang harus kita taati dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ada beberapa aturan ataupun kaidah yang harus kita cermati. Yang pertama, selanjutnya, yang pertama yaitu penggunaan diksi yang tepat. Penggunaan diksi yang tepat di sini biasanya misalnya kita menggunakan perasa sejumlah besar. Nah, sejumlah besar ini dapat diganti menjadi banyak. Atau mengingat fakta bahwa diganti dengan meskipun karena, atau teramat sangat penting diganti dengan sangat penting. Hampir tiada bandingannya diganti dengan jarang, besarnya lebih dari diganti dengan titik-titik kali lipat. Nah, apa fungsinya penggantian perasa ini? Fungsinya adalah penghematan kata. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, general lecture sebelumnya, kalau perbedaan kopsi dengan elkiri itu, kalau kopsi ada pembatasan halaman. Nah, jika pembatasan halaman itu ditentukan, maka kita harus menghemat penggunaan kata. Nah, untuk itu kita bisa mengganti beberapa perasa menjadi kata pengganti seperti yang sudah ditujukan di screen ini. Selanjutnya, kaida yang kedua adalah... Next. Next. Maaf, Kak Zidni tolong dilanjutkan. Nah, yang kedua itu penggunaan ejaan yang benar mengikuti PUEBI. Yang sudah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Desti tadi. Jadi, mungkin kalau dahulu kita mengenal dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sekarang, EYD itu sudah diganti menjadi PUEBI, yaitu Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, beberapa hal yang disempurnakan di PUEBI ini, salah satunya adalah vokal diphtong. Dulu di EYD itu vokal diphtong yang diatur hanya I, AU, dan AU, dan AU. Nah, tapi sekarang vokal diphtongnya juga sudah ada penambahan, yaitu menjadi E. Nah, contohnya SURVEY dalam Bahasa Inggris itu menjadi SURVEY. Dahulunya hanya SURVEY, sekarang bisa menjadi SURVEY. Nah, geysar itu menjadi geysar diganti dengan huruf I. Nah, penyempurnaan lainnya yang sesuai dengan kaedah PUEBI ini, itu adalah penggunaan huruf kapital. Pada EYD, julukan tidak termasuk. Sedangkan pada PUEBI itu julukan sudah termasuk penggunaan huruf kapital. Contohnya, Jenderal Kancil itu menjadi huruf kapitalnya J dan K. Dan Dewa Pedang itu diganti menjadi D dan P. Sehingga Dewa Pedangnya dalam tulisan huruf kapital. Nah, ada beberapa hal lain yang terjadi penyempurnaan dalam PUEBI ini. Nah, beberapa hal lain itu teman-teman bisa mengaksesnya nanti. Bisa langsung googling menggunakan keyword yaitu PUEBI. Nanti akan langsung menuju link PUEBI yang disediakan oleh Kemendikbud. Selanjutnya, itu kaedah yang ketiga adalah penggunaan kalimat efektif. Nah, penggunaan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah itu sangat penting. Karena dalam karya tulis ilmiah itu tidak sama dengan membuat tulisan seperti di diari atau di buku catatan lainnya. Kita menggunakan kalimat yang efektif sesuai tata bahasa dan menggunakan kata baku. Nah, beberapa contoh kalimat efektif itu di sini ada tiga contoh. Pertama, jika kita menyatakan suatu ukuran, maka gunakanlah angka kuantitatif sehingga kalimat tersebut dapat terukur. Contohnya, sampel kebanyakan berasal dari sekolah yang sama. Nah, kalimat ini dapat diganti menjadi sebanyak 90% sampel berasal dari sekolah yang sama. Contoh yang kedua, maka oleh karenanya tidak diharapkan bahwa. Nah, contoh ini sangat terlihat tidak efektif karena mengandung banyak kata-kata yang tidak dibutuhkan. Sehingga bisa diganti dengan hasil penelitian ini menyarankan bahwa ini bertujuan untuk dapat dimengerti dan dipahami oleh pembaca ataupun reviewer dalam suatu perlombaan seperti itu. Contoh yang ketiga, guru seharusnya mempunyai peran sebagai titik-titik. Nah, di sini menggunakan kata mempunyai dan peran. Mempunyai dan peran ini bisa digantikan dengan berperan karena maksudnya sama. Sehingga kalimat ini dapat digantikan menjadi guru seharusnya berperan. Ini berupa pentingnya kalimat efektif untuk menyampaikan maksud yang kita sampaikan agar pembaca ataupun reviewer dalam suatu perlombaan dapat mengerti lebih detail, lebih jelas apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kaedah yang keempat yang juga perlu diperhatikan yaitu adalah penggunaan citasi. Nah, kaedah yang keempat itu penggunaan citasi. Citasi di sini adalah merujuk pada suatu bacaan ataupun referensi. Mungkin teman-teman mengetahuinya ketika belajar bahasa Indonesia di sekolah, itu kita membahas tentang kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, itu salah satu teknik citasi. Citasi itu menunjukkan bahwa kita telah membaca secara luas dan memberikan penghargaan kepada penulis atas karya atau ide yang telah kita gunakan dalam karya tulis ilmiah kita. Nah, ini citasi ini berguna juga untuk memperlihatkan kepada reviewer, kalau teman-teman ikut perlombaan bahwasannya teman-teman telah membaca penelitian-penelitian sebelumnya yang ada hubungan dengan penelitian teman-teman. Sehingga karya tulis ilmiah yang teman-teman buat lebih diyakini keabsahannya ataupun kebenarannya, karena ada rujukan-rujukan pada penelitian sebelumnya. Nah, citasi ini berfungsi juga untuk menghindari plagiarisme, karena di dalam karya tulis ilmiah itu tidak boleh terjadi plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme itu adalah kita mencaplok karya orang lalu diakui sebagai karya kita. Nah, plagiarisme ini terjadi ketika kita menggunakan temuan orang lain atau ide orang lain tanpa kita sebutkan sumbernya. Nah, citasi ini berguna untuk menghindari plagiarisme tersebut. Selanjutnya, penggunaan citasi juga harus memperhatikan gaya citasi yang akan digunakan, karena banyak macam gaya citasi yang ada pada penerapan karya tulis ilmiah. Salah satunya ada menggunakan apa, ada menggunakan Harvard style, ada menggunakan berbagai macam style lainnya. Jadi, teman-teman kalau mengikuti perlombaan bisa dilihat style dari citasinya atau referensinya itu menggunakan style apa, sehingga kita bisa konsisten dalam penggunaan citasinya nanti. Nah, dalam citasi kita dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan kutipan, karena teman-teman semuanya pasti sudah belajar di level SMP maupun di level SMA. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kutipan tidak langsung. Berikut ini, slide selanjutnya. Itu adalah kutipan, contoh citasi dengan kutipan tidak langsung. Saya mengambil contohnya dari tulisan asli dalam Iswara 2014. Penelitian Iswara ini tentang teknik membaca untuk para pemula atau untuk level yang masih belajar membaca. Nah, dalam tulisan Iswara pada tahun 2014 ini, dia menyebutkan membuka buku diklaim sebagai salah satu teknik membaca buku yang penting dalam belajar membaca. Kalau teman-teman mencaplok ide Iswara ini mentah-mentah, seperti itu, tanpa dikutip dengan kutipan langsung, tentunya itu adalah plagiarisme. Nah, atau teman-teman menggunakan ide ini membuka-buka buku sebagai salah satu cara dalam belajar membaca tanpa disebutkan dari Iswara, itu juga bagian dari plagiarisme. Maka, kita bisa menggunakan ide ini tidak dengan kutipan langsung, tapi dengan kutipan tidak langsung. Dengan catatan harus disebutkan sumbernya dari mana. Nah, contohnya, yang pertama kita bisa menggunakan pendekatan dengan contoh yang pertama. Salah satu cara yang digunakan saat belajar membaca adalah teknik membuka-buka buku dalam kurung Iswara 2014. Atau teman-teman juga bisa menyampaikan ataupun menuliskannya dengan seperti ini. Teknik membuka-buka buku dapat digunakan saat belajar membaca. Nah, dua contoh ini, dua contoh pengutipan tidak langsung ini sudah memenuhi kaedah parafrase. Kaedah parafrase itu, dia menyampaikan kembali maksud yang dimaksud oleh peneliti semula, tapi tidak mengubah maksud dan tujuan yang disampaikan oleh peneliti tersebut. Nah, itu sudah termasuk untuk menghindari plagiarisme, seperti itu. Nah, empat hal tersebut merupakan kaedah yang paling dasar yang teman-teman harus ingat dalam melakukan karya tulis ilmiah. Karena jika empat kaedah ini tidak dilaksanakan, maka karya tulis ilmiah teman-teman masih dipertanyakan, apakah ini layak untuk diperlombakan, ataupun apakah ini layak dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Selanjutnya. Nah, karena teman-teman dari tadi hanya mendengarkan, sekarang kakak di sini ingin bertanya. Mungkin bisa jawab dari chat saja ya, biar enggak terlalu rusuh. Pertanyaan berikut, pernyataan berikut adalah ragam bahasa ilmiah, kecuali ini sama dengan apa yang telah kakak paparkan sebelumnya. Nah, pertama atau yang A, penggunaan citasi, yang B, penggunaan ejaan yang benar mengikuti PUEYD, yang C, penggunaan ejaan yang benar mengikuti PUEBI, dan yang D, penggunaan diksi yang tepat dan kalimat yang efektif. Nah, jawaban yang benar dari pertanyaan ini apa? Wah, benar ya, rata-rata pada benar. Menjawabnya B, semoga tidak ada unsur plagiarisme dalam jawaban ini, murni dari teman-teman sendiri ya. Selanjutnya. Nah, jawabannya benar ya, B. Nah, karena tadi kita membahas tentang kalimat yang efektif, maka dan juga berkorelasi dengan syarat dalam sebuah perlombaan, biasanya dibatasi halamannya, jumlah kalimatnya, jumlah katanya, maka kita sangat perlu memperhatikan bagaimana cara menulis yang efektif tersebut. Nah, ini adalah tips menulis efektif dari kakak. Karena, kenapa perlu tips menulis efektif? Penulisan kalimat dan paragraf yang efektif itu adalah kunci karakteris ilmiah selesai dengan cepat dan cepat. Karena kalau teman-teman tidak menggunakan kalimat dan paragraf yang efektif,